Pendekar baja jilid tiga. Di tengah gelap tertawanya diatarik Ji Yok Gi dan diajak lari ke utara. Ji Yok Gi heran, tanyanya, kenapa Kim Heng hendak mengejar ke sana di depan sudah ada Kan Ing Siong dan Hang Lin Sam Niao, setelah ada pelopornya, kenapa kita takut? Biar kita kuntit mereka untuk menonton keramaian saja. Tiba-tiba di belakang pohon di tepi jalan ada seorang berkata dengan tertawa, mungkin juga masih dapat menggagap ikan di air keruh, bila ada kesempatan dapat pula menarik keuntungan. Benar tidak lalu tanpa Kyo Jin Lan Simli Cukat Hoa Sikoh melangkah keluar, singa jantan Kyo Goh berada di belakangnya dengan mat mendelik menatap Kim Put Hoan. Berubah air muka Kim Put Hoan, tapi dia lantas tergelak, katanya, siapanya na singa jantan hari ini berubah jadi musang, makanya langkahnya ringan tidak kedengaran datangnya. Siaw te sampai kaget setengah mati, jelas dia menyindir tindak tanduk Kyo Goh yang main sembunyi, secara tidak langsung ia memaki tanpa menggunakan kata-kata kotor. Kontan merah muka Kyo Goh, serunya gusar, kau, kau, saking gusar, dia tak mampu bicara malah. Kim Put Hoan makin senang, katanya tertawa, ada apa kalian menyusul kemari Hoa Sikoh tersenyum, katanya, kami ingin memberi pesan kepada Ji Siaw Hiap ini agar jangan sampai terjebak oleh manusia yang rendah budi. Kim Put Hoan pura-pura tidak tahu bahwa dirinya yang dimaki, dia malah tertawa, katanya, Hoa Sikoh sungguh baik hati, pantas dipuji. Sekilas dia melirik Ji Yok Gi lalu menyambung, tapi Ji Heng sudah berpengalaman di dunia Kang Ou, sejak kapan dia perlu diperhatikan dan diberi pesan segala, Siaw te heran dan tidak mengerti. Merah jengah muka Ji Yok Gi, katanya, orang si Ji bisa menjaga diri dan bertindak hati-hati, tak perlu kalian memerlukan datang memberitahu kepadaku, Hoa Sikoh geleng. Geleng kepala sambil menghela nafas, tapi dia tidak bicara lagi. Kim Put Hoan berkata pula, Ji Heng memang punya tujuan sendiri, buat apa kalian membuat keruh air jernih tangan Tiaung Gero sudah terkepal, namun damdiam Hoa Sikoh menariknya. Kim Put Hoan tertawa, katanya, sejak kapan kalian menjadi begini mesra, sungguh harus diberi selamat? Kelak bila tiba saatnya mengadakan pesta, jangan lupa mengundangku untuk minum arak di tengah gelak tertawanya, dia tarik Ji Yok Gi terus pergi. Kiaung Gero menggerung gusar dan hendak melabaknya, tapi Hoa Sikoh mencegahnya lagi, terdengar di kejauhan Ji Yok Gi berkata lantang, pasangan mereka memang setimpal, keparat, sembarang mengoceh, Sikoh, jangan ambil pusing, kata Kiaung Gero sambil menyengir. Hoa Sikoh tersenyum, mana aku pikirkan mereka Kiaung Gero menghela nafas, katanya sembari menengadah, pendekar ternama di bulim ternyata berjiwa rendah begitu, angin mengembus, dari kejauhan terdengar pula derap kuda mendatangi. Hoa Sikoh menghela nafas, gumamnya, siapa lagi yang akan mencari perkara kepada Jip Koh Nio itu. Saat itu Jip Koh Nio sedang membedal kudanya sekencang angin, sementara bocah merah tetap menarik si pemuda, mati pun tidak mau melepaskannya, maka seekor kuda tiga penunggang terus melanjutkan perjalanan, sebentar saja mereka sudah mencapai beberapa li. Kejap lain tujuh orang anak buahnya juga sudah menyusul tiba, Jip Koh Nio memperlambat lari kudanya, katanya tertawa, setelah mendemonstrasikan kepandayanmu tadi, ku yakin mereka tak berani lagi mengejar kemari. Si pemuda mengjeleng kepala, akhirnya menghela nafas, katanya, cujit-jit, kau bikin susah saja padaku, dengan lembut cujit-jit menjawab, hari ini kau tolong dia, pasti takkan dia lupakan dirimu. Eh, coba katakan, apakah bisa kau lupakan si melong tak bisa kulupakan, bocah merah tadi tertawa. Pasti takkan kulupakan, lebar tertawa cujit-jit, bukan saja dia tidak bisa lupa, aku pun takkan lupa, pemuda itu bernama si melong, katanya, sebaliknya akulah yang berharap kalian melupakan diriku, Jika kalian tidak melupakan diriku, sungguh aku bisa celaka, nonaku justru sangat suka padamu, mana mungkin mencelakai kau ucap si anak merah dengan cekikikan. Sudah, sudahlah, kata si melong. Ampunilah aku, mendadak dia menarik muka dan berkata pula, coba jawab pertanyaanku, jelas kau bukan Hoa Luisian, Kenapakah sengaja membiarkan mereka menyangka dirimu Hoa Luisian berkedip matu cujit-jit, katanya, siapa bilang dia bukan Hoa Luisian si melong tertawa, Kalau dia betul Chiang Tiong Tianmu, apakah Ji Yogi masih bernyawa sekarang? Bila dia betul Sian Tian Jin Teh, waktu lari apakah perlu aku menangkis pukulan mereka? Jip Koh Nio, sudah cukup banyak kau tipu orang, tapi akulah yang sudah tanpa sebab kau jadikan kambing hitam, Tian Hoa Kaisu pasti membenciku setengah mati. Anak merah tadi cekikikan, katanya, sebelum kemari sudah ku dengar Jip Koh Nio memujimu setinggi langit, kini setelah ku buktikan kenyataan Kongcu memang sangat hebat. Kakek yang dijuluki si cerdik nomor satu di dunia itu kalau dijadikan budak Sim Kongcu saja tidak setimpal, sembari bicara dia lantas menanggalkan topengnya hingga kelihatan wajah yang mungil itu memang benar masih memakai kedok tipis pula. Sekali raih si bocah kembali melepaskan kedok mukanya, sekarang terbukti memang benar adalah seraut wajah anak kecil, tapi sekali-kali bukan kedok kulit lagi, wajahnya putih bersemu merah, mirip buah apel yang mulai matang, siapapun bila melihat pipinya, rasanya ingin mengermuskan bulat-bulat, bola matanya bundar berputar, bila tertawa tertampak dekek pada kedua pipinya. Dia menjura kepada Sim Long, katanya dengan tertawa, Siau tecupat, ayah memanggilku He Ji, Cici memanggilku Si Binal, tapi orang lain memanggilku Hwe He Ji, anak bara. Sim to aku, terserah padamu mau panggil apa padaku, yang terang sejak kini cupet tunduk lahir batin kepadamu, padahal Sim Long sudah menduga akan rahasia ini, tidak urung sekarang dia melongo juga, Sesaat lamanya baru dia menarik napas panjang, katanya, jadi kau ini pun anak murid keluarga cu, cujip-jip tertawa geli, katanya, adik mestikaku ini memang nakal, gokel, kakak kelima, sendiri merasa pusing terhadapnya, sekarang dia mau tunduk padamu, sungguh luar biasa, Sim Long menghela napas, katanya, apakah ini juga kau anggap kenakalan saja? Lebih benar kalau dikatakan akal muslihat keji. Ho Alwisian entah sudah pergi kemana, kenapa adikmu ini disuruh memikin onar agar orang beranggapan dia ini Ho Alwisian? A.I., jurus Tian Mo Hwe Ilyong Sik yang dilancarkannya tadi memang bagus, Ki Iti yang berpengalaman pun kena dikelabui, anak merah alias cupet tertawa, Katanya, di antara Tian Mo Hwe Ilyong Sik hanya jurus itu yang pernah ku pelajari, serangan serabutan tak keruan tadi justru adalah pelajaran asli yang ku yakinkan, justru serangan tak keruan itulah yang telah bikin celaka orang, kalau bukan karena serangan serabutan tadi, Masa Kiti bisa kau tipu? Tapi aku ingin tanya padamu, dalam tipu pemalsuan kali ini, Sebetulnya apa latar belakangnya? Di mana Ho Alwisian? Bahwa aku sudah kalian serat ke dalam persoalan ini, sedikit banyak aku harus tahu seluk beluknya, soal ini tidak bisa ku jelaskan, tanya saja kepada kakak Jit, ujar si anak merah. Cu Jit Jit menghela nafas, katanya, betul, ini memang akal muslihat agar orang lain menyangka cupet adalah Ho Alwisian, maka apa yang akan dilakukan Ho Alwisian di tempat lain tidak akan diduga oleh orang lain. Tapi tidak perlu khawatir, apa yang dilakukan Ho Alwisian kali ini tanggung bukan urusan yang bakal merugikan orang lain, dia hanya mau mempermainkan Lian Tianhun setadar melampiaskan kedongkolannya Masa Lampau saja. Simlong berkerut kening, katanya, Lian Tianhun berbudiluhur, suka membantu yang lemah, berjiwa kesatria. Di antara Jin Gi Sem Lodiak terhitung yang paling perkasa dan berjiwa pendekar, jika Ho Alwisian dendam kepadanya, aku yakin pasti Ho Alwisian sendiri adalah pihak yang salah, kali ini justru kau yang keliru, ujar Cu Jit Jit. Agaknya kau bangga membelah Ho Alwisian, tadi kau bilang sudah puluhan tahun tangannya tak pernah berlepotan darah, sampai aku pun percaya pada obrolanmu, siapa tahu, tujuh tahun yang lalu masih ada juga seratus empat puluh jiwa yang melayang di tangannya, kedua hal itu justru merupakan satu perkara, bisa kau jelaskan sudah sebelas tahun Ho Alwisian tidak pernah meninggalkan rumah, adik Pat juga sudah berusia sebelas, kalau tidak percaya, boleh kau tanya dia, apakah aku dusta padamu, setiap hari aku minta digendong olehnya, mana dia bisa pergi tukas si anak merah. Sin Long berkerut alis, kalau betul selama itu dia tidak pernah meninggalkan Cu Keh Po, benteng keluarga Cu, lalu siapa yang membunuh seratus empat puluh jiwa pada tujuh tahun yang lalu itulah yang ku herankan. Lebih seratus orang itu semuanya memang musuh Ho Alwisian, kira membunuh mereka juga mirip ilmu pukulan yang dulu sering digunakan Ho Alwisian, sejak kematian seluruh anggota keluarga Kim Chin-ih dari Jiang Chiu dalam semalam, Lian Tianhun dan Leng Sam segera datang memeriksa di tempat kejadian dan memastikan pembunuhnya adalah Ho Alwisian. Apalah yang mereka ucapkan, kaum persilatan percaya sepenuhnya. Padahal pada malam kejadian itu, Ho Alwisian berada di rumah, bermain gundu dengan kami bertiga, jika dia bisa menyulap dirinya menjadi dua dan membunuh orang ke Jiang Chiu yang jauh sana, itu berarti kami telah bergaul dengan setan, kalau begitu, sepantasnya kalian berusaha mencuci bersih nama baiknya, nama Ho Alwisian sudah kadung busuk, terkenal jahat dan kejam, kalau aku yang bicara, bobotnya jelas tidak sama dengan Lian Tianhun, kalau aku memelah dia, apa orang mau percaya akan penjelasanku alasanmu memang benar, padahal Lian Tianhun tidak menyaksikan sendiri, tanpa bukti lagi, dia memastikan begitu saja perbuatan jahat seseorang. Bukan saja Ho Alwisian amat penasaran, kami kakak beradik juga ikut keki, sudah lama kami ingin memberi hajaran kepada Lian Tianhun itu, sayang sejauh ini kami tidak mampu berbuat apa-apa, hingga kali ini, dia tertawa manis, katanya pula, baru ini kami mendapat akal, Ho Alwisian ku suruh memancing Lian Tianhun di belakang, dengan Tian Mo Ichiong Sud, mempermainkan dia sampai puas, bahkan sengaja menampilkan diri sekejap supaya Lian Tianhun mengenalinya. Bila Lian Tianhun pulang dalam keadaan runyam, pasti tidak akan menceritakan pengalamannya itu. Padahal Kiti dan Liti yang ceng menyaksikan dengan macu kepala sendiri di ruang pendopo, di mana Ho Alwisian telah membuat onar, sudah pasti mereka takkan percaya apa yang diceritakan oleh Lian Tianhun. Biasanya Lian Tianhun sangat tinggi hati, setiap patah perkataannya cukup berbobot, apapun yang dikatakannya pasti dipercaya orang, bahwa kali ini saudara sendiri juga tidak mau percaya padanya, coba pikir apakah dada Lian Tianhun tidak akan meledak kuda masih dilarikan, meski lambat tapi mereka terus menempuh perjalanan di tengah hujan salju yang makin lebat. Tak terasa dua lit telah mereka tempuh pula. Di atas pohon sebelah kiri jalan mendadak seorang tertawa cekikikan, katanya, bukan saja dadanya meledak saking dongkol, orangnya pun hampir mampus karena sesak napas. Waktu si melong angkat kepala, dilihatnya salju menyelimuti seluruh pohon gundul itu di pinggir jalan, mana ada bayangan orang, tapi setelah dia perhatikan, didapatinya di atas pohon ada tumpukan salju yang mulai bergerak-gerak dan berguguran ke bawah, lalu muncul seorang berpakaian merah, memakai topeng dengan dandanan dan bentuk tubuh yang sama dengan cupet. Namun anak merah yang satu ini memakai mantel berbulu warna putih, maka waktu dia meringkal di atas pohon dan menutup tubuhnya dengan mantel orang sukar melihat jejaknya, umpama liantian hun lewat di bawah pohon juga takkan menemukan tempat sembunyinya. Si melong menghela napas, ujarnya, ku kira itulah go seho usin hoat, panca warna pelindung badan, dari Tian Mo Ichiong Sud. Sudah lama ku dengar, syukur hari ini dapat menyaksikan sendiri, si baju merah hoa Louisian tertawa, kepandaian yang tak berarti, simkong susuri memujinya, nenek jadi rikunh malah, sujit-jit tertawa, katanya, tak terduga engka sudah menunggu kami di sini, bagaimana, berhasil tidak liantian hun sudah ku permainkan sampai payah, maka nenek, mendadak embusan angin lalu membawa suara derap kuda yang dilarikan, dengan kencang ke arah sini. Cu jit-jit berkerut kening, katanya, siapa yang mengejar kemari hoa Louisian berkata, kalau bukan ken ing siong, pasti pui jian li, simlong heran, katanya, ken ing siong atau pui jian li, kenapa mereka mengejar muhoa Louisian cekikikan, katanya, semua ini gara-gara jit koh nima kita, tidak hujan tanpa angin, dia bilang bendera Piau Kio itu amat jelek, lebih baik dicabut saja, cujit-jit tertawa geli, katanya, tapi kan bukan aku yang mencabutnya, melotot metu si anak merah, serunya, memangnya kenapa kalau aku yang mencabutnya, bila tua bangka itu mengudak ke sini, lihat saja kalau cupet tidak melabrak mereka habis-habisan, sudah, sudah, kata hoa Louisian, semula cuma ada satu siluman pembuat huru hara, sekarang bertambah dua kakak beradik yang suka membuat onar, Sim Siang Kong, bagaimana pendapatmu Sim Long menjurah, katanya, kalian siap bertempur, biar kemohon diri saja, dia terus memberosot ke belakang dan melompat ke pinggir jalan, jangan pergi Sim Toako, teriak si anak merah, merah naik tu cujit-jit, katanya dengan sedih, biarkan dia pergi, walau kita pernah menolong jiwanya, memangnya kita harus menuntut imbalan kepadanya, kontan Sim Long menghentikan langkahnya, sekali melejit dia melayang balik, katanya sambil menghela nafas, memangnya apa kehendakmu atas diriku, nona manis pecah tawa cujit-jit, katanya perlahan, aku ingin, kau harus, bola matanya mengering tajam, tiba-tiba dia gigit bibir dan melengos dengan malu, hujan salju makin lebat, angin juga tambah ribut, derap kaki kuda di kejauhan makin mendekat, tapi dia seperti tidak peduli, hoaluisian menjadi gelisah, teriaknya, nona manis, sekarang bukan saatnya manja, mau lari atau perang tanding, lekas ambil keputusan kenapa takut, hadapi mereka, seru si anak merah, Sim Toako juga akan membantu kita, Sim Long melangkah perlahan, gumamnya, mau berkelahi, setiba di samping bocah merah, mendadak tangannya bergerak secepat kilat, jian kin hiat orang dikebutnya sekali, kontan anak merah itu merasa kaku, Sim Long lantas mengempitnya, sekali lompat dia cemplak ke atas kuda yang ditunggangi cujit-jit, sebelah tangan menepuk pantat kuda, segera kuda itu berjingkrak sambil meringkik terus membedal ke depan, terpaksa Hoa Louisian lari di belakang mereka, demikian pula kedelapan pengawal berseragam hitam itu hanya mengikuti langkah cujit-jit saja, tanpa diperintah serempak mereka pun membedal kudanya, mendadak Hoa Louisian melambung ke atas terus hingga di atas pantat salah seekor kuda, laki-laki penunggang kuda siap memberikan kudanya, tapi Hoa Louisian berkata, pegang kendalimu, tak perlu urus diriku, dia berdiri di atas kuda dan kuda itu lari pesat seperti tidak membawa manusia tambahan, Hoa Louisian bertengger dengan enteng, sudah tentu kawanan pengawal itu amat kagum, karena dikempit di bawah ketiak Sim Long, anak merah itu berkawak-kawak, turunkan aku, turunkan aku, kalau tidak turunkan aku segera akan mencaci maki, Sim Long tertawa, katanya, kalau kau berani membuat onar lagi, biar kucukur gundul rambutmu, akan kuantarmu kenggau taisan dan kuserahkan kepada Tian Hoa Taisu untuk dijadikan hoesyo cilik, melotot metesi anak merah, teriaknya, kau berani, kau berani kenapa tidak berani? kalau tidak percaya boleh kau coba, mengirik anak merah itu, dia kapok dan tidak berani bersuara lagi, cujit-jit tertawa geli, katanya, orang galak akhirnya ketemu batunya, sekali ini PT benar-benar mati kutunya, bocah merah itu berkata, dia akan bakal Cihau, suami kakak, jadi bukan orang luar, umpama aku takut kepadanya, memangnya perlu diperdebatkan, betul tidak? Cihau simlong menyengir, Cis, cujit-jit mendelik, setan cilik, berani semilarang mengoceh lagi, awas kupotong lidahmu, bocah merah itu mencibir, di mulut saja cici memaki aku, padahal dalam hati alangkah senangnya, cujit-jit tertawa dan mendadak membalik tubuh hendak memukul, tapi begitu dia membalik kebetulan dia menubruk ke dalam pelukan simlong malah, anak merah itu tertawa lebar, serunya, coba lihat, cici cari kesempatan bermain, tiba-tiba di kejauhan terdengar suara seorang berteriak, tapa kuda ini masih baru, budak itu pasti belum lari jauh, ayo kejar maklum angin mengembus kencang dari selatan, maka suara derap kuda di belakang terbawa angin, dan dapat didengar dengan jelas, tapi para pengejar itu tidak mendengar percakapan mereka, simlong ke perak kudanya supaya lari terlebih kencang, cujit-jit berkata, sebetulnya mereka bukan tandingan kita, kenapa kita harus lari bukankah kau pun bukan tandinganku, kenapa aku tidak melayani muhuh, aku tanya betul-betul, kau menggoda malah, memangnya aku bergurau, ketahuilah, umpama kepandainmu sepuluh lebih tinggi daripada mereka, betapapun jangan kau layani mereka, kenapa jangan melayani mereka kan pihakmu yang salah, kalau sampai berkelahi benar, bukankah bakal dicertawakan orang, apalagi ken ing siung dan pui jian li bukan orang yang boleh dibuat permainan, bila sampai bermusuhan dengan mereka, kelak ayahmu yang akan menemui kesulitan, tertawa cujit-jit, katanya, kalau demikian, kau toh memikirkan diriku, simlong menghela nafas, katanya, budi pertolonganmu masa tidak kubalas, cujit-jit menghela nafas, sekalian dia rapatkan tubuhnya ke pangkuan simlong, katanya, baiklah, lari juga boleh, terserah padamu mau lari sampai kapan, aduh, asiknya, tiba-tiba si anak merah menggoda, mereka lari menyusur pinggir sungai terus menuju ke barat, setiba di kota Liyong Seng, mereka menyeberang sungai terus menuju ke Pityang, syukur para pengejar itu jauh tertinggal di belakang dan tak mungkin menyusul lagi, namun koda dan penunggangnya juga sudah payah, sukar melangkah lagi, waktu itu sudah hari kedua menjelang tengah hari, hujan salju masih terus turun tak berhenti, sebelum masuk ke Pityang, cujit-jit mengeluh, tak tahan lagi, aku tak tahan lagi, kalau tidak lekas mencari rumah penginapan yang bersih, aku bisa mampus di tengah jalan, sekarang belum tiba saatnya istirahat, apalagi di sini, jelaka kalau pengejar itu menyusul tiba, kata Simlong, pengejar menyusul tiba? dalam keadaan seperti ini peduli apa dengan para pengejar itu, umpama mereka mengejar tiba dan membunuhku juga aku tetap ingin tidur, Simlong kewalahan, katanya sambil geleng kepala, dasar gadis pingitan, roh dan manja, apa katamu omel cujit-jit? Ya, ya, aku bilang memang perlu istirahat, anak merah mencibir pula, katanya, bukan begitu katanya, dia bilang kau ini gadis pingitan yang manja, mendadak dia berhenti bicara dan memandang terkesima ke depan. Waktu itu mereka mulai memasuki kota, deretan rumah penduduk di pinggir jalan sudah kelihatan, jalan raya dilapisi balok batu besar, dari pengkolan sana tiba-tiba muncul sebarisan orang. Setelah agak dekat baru terlihat jelas, puluhan orang berbaju kasar dengan dada terbuka sedang menggotong belasan buah peti mati, arahnya keluar kota. Para penggotong peti mati berlepotan debu dan hangus, namun peti yang mereka gotong semuanya masih baru, belum dipelitur lagi, agaknya dibuat secara tergesa-gesa karena perlu segera dipakai. Melihat gelagatnya, dalam ketatik yang tiba-tiba berjatuhan banyak korban yang mati sehingga persediaan peti mati tidak mencukupi. Pejalan kaki semua minggir, namun tiada yang berani memerhatikan rombongan pemikul peti mati ini. Ada yang tunduk kepala, ada yang lengos ke arah lain, ada pula yang sengaja sembunyi ke dalam toko di sepanjang jalan, agaknya bila mereka berani mengawasi rombongan peti mati itu, bencana bakal menimpa mereka. Tapi bocah merah memandangnya dengan mata melotot, heran dan kaget, sesaat kemudian baru dia menghela nafas, katanya, banyak benar peti mati. Memang tidak sedikit, ucapnya cujit-jit. Tidak sedikit apa, hakikatnya amat banyak. Peti mati sebanyak itu akan dikubur bersama, sebesar ini belum pernah kulihat atau mendengar. Hehehe, ku yakin kau pun belum pernah melihat, orang sebanyak itu mati sekaligus memang jarang terjadi. Lihatlah orang-orang di tepi jalan seperti ingin menyingkir, mungkin di sini berjangkit penyakit menular, kalau berjangkit penyakit menular, mayat mereka tentu sudah dibakar, kalau bukan penyakit menular, pasti terjadi pertempuran kaum persilatan, maka jatuh korban sebanyak itu, tapi pemikul peti itu tiada satupun yang mirip kaum persilatan, karena itulah kejadian ini dikatakan aneh. Hoa Louisian sudah menyusul tiba, dia mengenakan topeng, orang lain anggap dia bocah cilik yang suka bermain dengan topengnya, maka tidak menarik perhatian orang. Cujit-jit berpaling dan tanya kepadanya, tahukah kau apa yang telah terjadi peduli apa yang terjadi, kota pit yang ini pasti tidak aman, lebih baik kita, memangnya kenapa kalau tidak aman tukas cujit-jit dengan melotot. Tidak apa-apa, Hoa Louisian menghela nafas, lalu bergumam, sudah tidak aman, kedatangan pula dua orang tukang mencari gara-gara. A.I., mungkin akan ada tontonan yang lebih menarik lagi, cujit-jit anggap tidak mendengar, asal simbang tidak bersuara, legalah hatinya. Setelah rombongan pemikul peti mati lewat, segera dia melompat ke tengah jalan raya. Tampak jalan raya yang panjang ini ternyata sunyi sepi, setiap pejalan kaki sama bungkam sambil lalu dengan menunduk kepala, padahal rombongan peti mati itu sudah tak kelihatan lagi, namun suara berbisik pun tidak terdengar. Jelas hal ini amat janggal, tapi cujit-jit tetap tidak peduli, setelah mendapatkan hotel segera dia masuk kamar dan istirahat. Hotel ini amat besar, mungkin hotel satu-satunya yang terbesar di kota Pityang ini. Tapi hotel sebesar ini juga sepi-sepi saja, ruang makan di bagian depan juga tidak terdengar percakapan orang. Para pedagang, pelancong yang tiba di Pityang agaknya juga sudah pergi semua, yang belum datang agaknya juga putar haluan ke tempat lain. Kota Pityang seolah-olah sudah menjadi kota teror. Menjelang maghrib baru cujit-jit bangun tidur, meski sudah tidur setengah hari, dia masih belum puas juga. Maklum tidurnya tidak nyenyak, layap-layap dia seperti mendengar suara kuda lari mondar mandir di jalan raya. Setelah mandi dan berdandan, dia keluar dan mengetuk jendela kamar sebelah, lopat, lopat. Belum dia mengulangi seruannya, daun jendela terbuka, si anak merah tetap berpakaian serba merah, cuma potongan bajunya yang berbeda, dia berdiri di atas lanjang yang letaknya dekat jendela, katanya dengan tertawa, sudah kuduga kau pasti sudah bangun, mana dia tanya jit-jit dengan suara mendesis. Si anak merah berkerut hidung, katanya, kau bisa dia pergi. Tengoklah sendiri, bukankah dia masih mendengkur seperti babi mati, jangan memaki orang, desis jit-jit, dilihatnya di ranjang seberang sana seorang rebah dalam selimut yang tebal, bantal guling pun terselubung di dalam. Cujit-jit tertawa riang, katanya, jangan biarkan dia tidur melulu, lekas bangunkan dia baiklah, ujar si bocah merah, mendadak ia jumpalitan ke belakang, turun di depan ranjang yang lain, serunya, hei, bangun, bangun. Ratu iblis datang, masa kau masih tidur juga? Seperti sudah mampus saja tidur simlong sungguh lelap, sedikit pun tidak bergerak. Si anak merah bergumam, dia bukan lagi babi, tapi lebih mirip sapi, mendadak dia menarik selimut. Di dalam selimut hanya terbungkus seperai dan bantal guling, namun simlong entah kemana perginya. Cujit-jit menjerit kaget, segera dia menerobos masuk lewat jendela, selimut, bantal guling dia ubrak abrik lantai, serunya sambil membanting kaki, kau bilang dia babi, justru kau sendiri babi. Kau bilang tidak tidur, memangnya dia menjadi lalat, dan bisa terbang tanpa kau ketahui? Tolong, tolong, Hoa Luisian dan para pengawal berseragam hitam itu langsung berlari datang. Cujit-jit lantas berseru, dia, dia sudah kabur, belum habis bicaranya air mata lantas bercucuran. Karena dimaki, anak merah penasaran dan memonyongkan mulutnya, sambil menyikir dia mengomel, tidak malu, sudah sebesar ini, sedikit-sedikit menangis. Huh, apa-apaan, apa katamu kontan sujit-jit berjingkrak gusar? Aku bilang, maksudku, kalau orang sudah pergi, ya mau apa lagi, kan masih bisa dicari, lekas, ayo lekas cari, kalau tidak ketemu, awas kepalamu. Lekas kalian cari, kenapa hanya melongol saja? Mungkin, mungkin kali ini sukar menemukan dia lagi, mendadak dia menjatuhkan diri ke atas ranjang, terus menangis tergerung-gerung. Ayolah cari, seru si anak merah kesal. Tiba-tiba bayangan orang berkelebat masuk dari luar jendela, tahu-tahu Simlong muncul kembali. Kaget dan girang si anak merah, segera dia menubruk serta memegang lengannya, teriaknya, bagus, sejak kapan kau kabur? Selakalah aku dimaki-maki cici, Simlong tersenyum geli, katanya, waktu kau mencacik imput hoan dalam impianmu, diam-diam aku pergi. Melihat orang-orang berada di ruang makan sama berbisik-bisik tengah membicarakan cujit-jit, si anak merah naik pitam, katanya sambil mendelik, jip-ci, coba lihat kawanan orang iseng itu, apakah perlu kuhajar mereka? Kenapa kau marah mereka membicarakan dirimu? Masa kau tidak marah cujit-jit? Tertawa manis, katanya, cicimu kan cantik, maka orang mau memperbincangkannya, jika kakak jelek seperti babi, kau beri upah pun mereka tak mau membicarakannya, syukurlah bahwa orang-orang itu masih tahu memberdakan cantik dan jelek, tidak seperti, matanya mengering Simlong, lalu menyambung, tidak seperti laki-laki yang punya metel, tapi seperti orang buta. Ceweknya cantik atau jelek juga tidak tahu, Simlong anggap tidak mendengar, jip-jip kewalahan, saking jengkel dia angkat kaki dan injak kaki Simlong sekeras-kerasnya, Simlong hanya tersenyum saja, tidak memberi komentar, juga seperti tidak merasa sakit. Anak merah itu geleng kepala, katanya gegetun, kaci memang terhitung makhluk aneh, yang pantas marah tidak naik pitam, yang tidak perlu naik pitam, dia justru marah-marah, setan cilik, peduli kau, jangan turut campur omel jip-jip. Anak merah alias cupet tertawa, ya, baik, aku memang juri padamu. Kalau kau marah, jangan kau tujukan kepadaku, didengarnya pembicaraan orang-orang itu makin keras dan berani, gelap tawa mereka pun semakin ingar-bingar, tak segan-segan mereka menoleh kemari, malah main tuding lagi. Anak merah berkerut kening, mendadak dia lari keluar memanggil ke delapan pengawal itu masuk, seperti malaikat saja mereka disuruh berbaris di belakang cujip-jip, wajah mereka kering dan mendelik gusar, bila ada orang yang berani ruwal rasanya mereka siap mengganyangnya, di mana ada suara ramai kesana mereka melotot. Lambat laun suara percakapan dan kelakar orang-orang itu menjadi sirap, satu per satu mengeluyur pergi. Tinggal seorang lagi yang duduk di pojok kiri sana, duduk tegak di atas kursi, sejak tadi diam saja tidak bergerak, juga tidak ganti posisi, kedua matanya menatap tanpa berkedip, seperti sedang menunggu seseorang, sorot matanya jalang memancarkan rasa dendam yang tak terlampias. Dia memakai baju biru panjang, warnanya sudah luntur karena sering dicuci, wajahnya yang pucat seperti tidak berdarah, janggutnya kelimis, tidak memelihara kumis, usianya sekitar 25-26 tahun. Pada saat itulah dari luar masuk seorang lagi, perawakan dan tampangnya mirip laki-laki berbaju biru itu, cuma pakaiannya jauh lebih perlente, kainnya dari bahan mahal, usianya juga lebih muda, wajahnya berseritawa, jadi jauh berbeda dengan pemuda jubah biru yang merengut dingin. Beberapa kali sorot matanya mengering ke arah cujit-jit, tak lupa ia pun melirik simlong, lalu langsung dia mendekati pemuda berbaju biru itu, siapanya, Toako, kau sudah datang lebih dulu sejak tadi sorot mata pemuda jubah biru tidak pernah berpindah dari pintu, pemuda perlente agaknya sudah tahu bahwa pertanyaannya tidak akan mendapat jawaban, setelah duduk di alantes makan minum tanpa bicara, tapi sorot matanya juga selalu ditujukan keluar. Di sampingnya lagi terdapat sebuah meja bundar, beberapa orang laki-laki duduk mengitari meja ini, diam-diam mereka sering melirik ke arah kedua pemuda ini, satu di antaranya kelihatan bersikap garang, kalau memandang orang selalu mendelik, sikapnya mengejek seperti meremahkan orang lain, dengan suara tertahan dia sedang berkata, apakah kedua orang ini adalah tingkah hengte yang beberapa hari lalu pamer kepandayan itu seorang di sebelahnya juga berpakaian mewah, tapi mukanya lancip dan matanya sipip, kepalanya panjang, dari tampangnya sudah dapat diraba orang ini jahat dan licik, dengan tertawa dia menjawab, pandangan titol aku memang tajam, sekali pandang lantas mengenalnya, laki. Laki temerang ini mengerutkan alisnya yang tebal, katanya, tak terduga kedua orang ini juga datang kemari. Konon kedua saudara ini pun cukup tangguh, kalau persoalan ini sampai mereka ikut campur, tentu urusan sukar diselesaikan, laki-laki bermata sipip itu tertawa perlahan, sahutnya, ting bersaudara ini memang lawan tangguh, tapi di pihak kita ada si tombak sakti Ti Seng Leong, Tito Ako, soal apa yang tidak dapat dibereskan Ti Seng Leong di sebelahnya tertawa, tapi begitu dia menoleh, seketika berhenti gelak tawanya, dia terlongong ke arah pintu, katanya kemudian dengan suara tertahan, itu dia, lawan yang benar-benar tangguh telah tiba, hampir semua hadirin sama memandang keluar pintu, tampak seorang lelaki dan seorang perempuan, menggandeng seorang anak perempuan lagi datang dengan langkah lebar. Kedua orang ini seperti suami istri, yang lelaki berpundak lebar seperti beruang, pinggang kekar laksana orang hutan, otot tubuhnya kelihatan merongkol, kelihatannya memiliki tenaga yang luar biasa, tulang pipinya menonjol, mulutnya lebar hampir menjangkau kuping, tampangnya kering menakutkan. Yang perempuan justru bertubuh ramping dan berdada montok, rambutnya digelung tinggi, dipandang dari samping kelihatannya cantik molek laksana biodadari, sayang bila berhadapan dengan dia, maka tampak pada wajahnya yang molek itu ada jalur merah bekas bacokan senjata tajam sepanjang tujuh dim, dari pelipis miring ke bawah lewat tengah alis terus sampai ke ujung mulut. Mending kalau mukanya jelek, justru wajahnya secantik kembang mekar, tapi dihiasi bekas bacokan sehingga kelihatan seram dan membuat orang mengirik. Kalau suami istri bertampang mengejutkan, anak perempuan yang digandeng mereka itu ternyata mungil jenaka, mukanya bulat dengan pipi yang bersemu merah, montok dan bola matanya bundar berputar kian kemari, begitu melihat si anak merah segera dia melelet lidah membuat muka badut, lalu mensidir. Anak merah berkerut kening, katanya, setan cilik ini nakal sekali, cujit-jit tertawa, katanya, kau juga setan cilik, memangnya kau tidak lebih nakal seluruh hadirin sama memerhatikan kedua suami istri ini, kedua suami istri ini ternyata tenang-tenang saja, sedikit pun tidak peduli akan perhatian orang banyak atas diri mereka. Mereka asyik ngomong putrinya, tanya mau makan apa dan mau minum apa. Seolah-olah hanya putri mereka saja yang paling penting di seluruh jagad ini. Hah, sungguh menarik, ucap cujit-jit, orang aneh semakin banyak, siapanya nakotatik yang ini ternyata begini ramai, tiba-tiba simlong mendesis, apakah kau tahu siapa kedua suami istri ini, apakah mereka tahu aku ini siapa, jip-jit balas bertanya. Sio Chia, nama besar kedua orang ini, ku rasa sepuluh kali lebih tenar daripadamu, cujit-jit tertawa, sahutnya, tujuh jago kosen bulim masa kini juga cuma begitu saja, memangnya mereka terhitung apa tahukah di kalangan kangung, tidak sedikit harimau mendekam dan agak sembunyi, meski tokoh-tokoh lihai sangat jarang, tapi para pendekar besar yang mengasingkan diri entah masih betapa banyak. Tujuh jago kosen itu hanya kebetulan saja pernah muncul dalam percaturan kangung dan belum terkalahkan, jadi hanya kebetulan saja, sehingga terciptalah kebesaran nama mereka. Memangnya kau yakin tiada jago lain yang lebih lihai daripada mereka? Maka baiklah, aku memang selalu kalah berdebat denganmu, lantas siapa kedua orang ini aku juga tidak tahu, keruan jit-jit mendongkol, dia berbisik, kalau di sini tiada orang sebanyak ini, ingin kugigit telingamu. Sekonyong-konyong terdengar seorang bergelak tertawa, suara tertawa latah itu berkumandang dari luar pintu, gelak tawa yang keras memekak telinga, kedengarannya seperti ada belasan orang tertawa bersama. Keruan hadirin berjingkat kaget, semua menoleh ke sana. Tertampaklah delapan laki-laki sedang mengiring seorang hwasyo gede gemuk masuk ke restoran. Ketujuh laki-laki pengiring itu semua berpakaian bagus, langkahnya tegap, matanya tajam, jelas mereka pun orang persilatan, tapi sikapnya kepada si hwasyo ternyata munduk-munduk. Sebaliknya tingkah laku hwasyo gede itu menyebalkan, walau cuaca buruk dan hawa dingin, dia hanya memakai jubah pendek di atas lutut dengan celana pendek pula, baju bagian dadanya tersingkap lebar, sehingga daging dadanya yang gembur kelihatan bergetar setiap kakinya melangkah. Kontan cu jit-jit mengerut kening. Jit-ci, bisik si anak merah, coba lihat, hwasyo itu mirip apa jit-jit cekikik geli, omelnya, setan cilik, ada orang sedang makan, jangan kau omong kotor, awas kalau sampai lenyap selera makanku, anak merah itu berkata pula, kalau hwasyo gede ini juga pandai kungfung, tentunya amat aneh. Padahal berjalan pun nafasnya ngos-ngosan, mampukah dia berkelahi dengan orang tujuh-delapan lelaki yang mengiringi kedatangan hwasyo gede itu ternyata punya pergaulan luas, begitu mereka masuk seluruh hadirin segera berdiri dan menyapa dengan hormat. Hanya kedua suami istri tadi seperti tidak peduli kehadiran orang, sementara kedua saudara ting juga tetap menunduk saja, mereka sibuk makan minum sendiri, tidak menoleh ke kanan-kiri. Ti Seng Liong segera tarik lengan baju laki-laki bermata sipit, tanyanya perlahan, siapakah hwasyo gemuk ini, apakah tahu lelaki sipit juga berkerut kening, katanya, setiap jago lihai yang punya sedikit nama di dunia kangong, boleh dikatakan aku dan sutong, segala urusan tahu, pasti kenal, tapi hwasyo yang sabtu ini aku tidak tahu siapa dia, kalau demikian, dia pasti seorang kerocok yang tidak punya nama dalam bulim ucap Ti Seng Liong. Ya, ku, ku kira demikian, sahut bansu tong ragu-ragu. Kentutmu busuk, tiba-tiba Ti Seng Liong menghardik gusar, kalau dia seorang kerocok, memangnya Chin Piao Tau, Ong Piao Tau, Seng Cheng Chu dan lain-lain sudi bersikap hormat kepadanya. Bansu tong apa, sekali ini matamu agaknya lamu ruang itu sudah penuh sesat. Banyak orang berjubel tidak ke bagian tempat duduk, maka tidak sedikit yang berdiri di pinggir sehingga 8 kacung restoran sibuk dan kerepotan. Dalam ruang makan besar dan dihadiri orang sebanyak ini, yang terdengar hanya gelak tertawa si hwasyo gede saja, percakapan orang lain seperti ditelan oleh gelak tertawanya. Anak merah itu jadi uring-uringan, omelnya, huh, menyebalkan memang sebal, lebih baik kita, kau mau cari setori lagi cegah si melong. Memangnya kau tidak muak melihat tampang orang seperti itu, coba kau lihat, berapa orang di sini yang membencinya, dua orang bersaudara di pojok itu, setiap kali memandangnya terlihat sorot matanya penuh kebencian, beberapa kali seng kakak mau berdiri, tapi selalu dicegah oleh adiknya. Demikian pula suami istri itu, walau tidak pernah melirik sekalipun ke sana, tapi sikap mereka kelihatan rada ganjil. Apalagi laki-laki kekar seperti menara itu pun rasanya sudah gatal dan mau melabatnya, namun mereka toh segan dan ragu. Cepat atau lambat orang-orang itu pasti akan turun tangan, toh bakal ada tontonan, buat apakah sendiri harus turun tangan? Baiklah, aku selalu kalah berdebat denganmu, omel jit-jit. Tiba-tiba terdengar si Hwasyo Gede itu berseru, nah, itu dia sudah datang waktu hadirin menoleh, tertampak dua laki-laki berbaju hitam mengempit, dua lelaki lain dengan topi miring beranjak masuk, sekali pandang orang akan tahu bahwa kedua tawanan itu adalah pencoleng kampungan, tampak mukanya pucat, kedua laki-laki berbaju hitam langsung menggusurnya ke depan Hwasyo Gede, sambil membungkut badan mereka memberi laporan, bajingan ini siwi, berjuluk wibé, kuda kuning, dia paling jelas tentang urusan itu, dalam ketatik yang ini, mungkin hanya dia yang paling jelas persoalannya, bagus, bagus, puji si Hwasyo Gede, boleh persen dia dulu seratus tahil perak, supaya hatinya senang dan tenteram, salah seorang pengiringnya segera melemparkan sekeping perak ke depan kaki wibé, seketika melotot bola matuh wibé, si Hwasyo Gede tertawa, katanya, kalau keteranganmu baik, nanti ku persen lagi, wibé menghela nafas lega, katanya, hamba wibé, sudah belasan tahun berkecimpung dalam kota Pityang, singkat saja, bicara yang penting, tukas si Hwasyo Gede, matanya menyapu pandang sekelilingnya, lalu tertawa lebar, suaramu juga harus keras, supaya seluruh hadirin mendengar dengan jelas, wibé berdehem beberapa kali, katanya lantang, di sebelah utara Pityang menghasilkan batu bara, tapi penduduk Pityang tiada yang berani menggali batu bara itu, kira-kira setengah bulan yang lalu mendadak datang gelasan pedagang, seluruh areal tanah di utara kota Pityang dibelinya semua, mereka menyewa ratusan orang untuk menggali batu bara, mereka mulai bekerja pertengahan bulan yang lalu, tapi setelah bekerja susah payah selama setengah bulan, hasilnya nihil, tiada batu bara yang berhasil mereka gali, orang ini bercerita tentang gali-menggali tambang batu bara, tapi cujit-jit dan simlong melihat hadirin sama mengunjuk sikap yang serius, maka mereka menduga hal ini pasti ada sangkut pautnya dengan kejadian yang mengejutkan di sekitar kota Pityang, maka mereka pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Perlahan wibik ulur kakinya dan menginjak uang perak tadi, ujung mulutnya mengunjuk senyuman puas, lalu melanjutkan, tapi pada tanggal satu bulan ini, jadi empat hari yang lalu, batu bara tidak berhasil mereka keduk, sebaliknya di kaki bukit di luar dugaan tergali sebuah pilar batu, di atas pilar itu terukir beberapa huruf, delapan huruf, sampai di sini seritawanya tiba-tiba sirna, mimik wajahnya berubah takut dan ngeri, suaranya pun gemetar, delapan huruf itu berbunyi, ketemu batu maju terus, takdir tak terhindarkan, diam-diam hadirin saling pandang, sikap mereka kelihatan makin prihatin, hewesio gede itu juga tidak tertawa lagi, katanya, kecuali kedelapan huruf itu. Adakah hukiran atau gambar lain di atas pilar itu ibe berpikir sejenak, sahutnya, tiada lagi. Konon setiap gorsan huruf itu berbentuk panah, seluruhnya ada tujuh puluh gorsan sehingga terciptalah delapan huruf itu, panah tanpa sadar hadirin sama berseru kaget dan heran, mereka tidak paham panah itu melambangkan apa. Ibe menghela nafas, lalu menyambung, di antara kuli penggali batu bara itu ada juga yang melek huruf, melihat tulisan pada pilar itu, mereka mundur tak berani menggali lagi. Sebaliknya setelah melihat pilar batu itu, kawanan pedagang itu justru berjingkrak kegirangan, mereka mau membayar tiga kali lipat bagi siapa yang tetap mau bekerja. Malam itu juga ditemukan sebuah pintu batu di belakang pilar, di atas pintu batu ini juga terukir huruf yang berbunyi, masuk pintu selangkah, jiwa melayang seketika. Warna hurufnya merah, kelihatan amat mengerikan, ruang makan itu jadi senyi, hanya terdengar dengus nafas orang banyak. Maka Wib melanjutkan, penggali itu juga melihat huruf itu, mereka tidak mau menggali lagi. Agaknya kawanan pedagang itu juga sudah menduga akan hal ini, siang-siang mereka sudah mempersiapkan hidangan, sayur-mayur dengan arak, tanpa basa-basi, semua hidangan diberikan kepada penggali itu, sudah tentu mereka melalap habis sidangan dan puluhan guci arak yang sengaja disediakan. Keruan orang-orang itu mabuk, maka kawanan pedagang itu lantas menyerukan bekerja pula, tanpa sadar para penggali itu mengambil pacul dan sekop dan mulai menggali lagi, mereka sudah mabuk, maka tidak peduli apa arti tulisan yang tertera di atas pintu, dengan cepat sekali pintu batu itu lantas terbuka dan semuanya masuk ke sana. Tapi hari kedua, hari kedua kenapa bentak si Hwasyo gede? Jidatli bebasah oleh keringat dingin, suaranya gemetar, orang yang masuk itu sampai hari kedua tiada yang keluar, sampai tengah hari, ayah bunda dan anak bini mereka berbondong-bondong datang ke sana, mengharukan jerit tangis mereka, sampai terdengar mereka yang tinggal di dalam kota, sungguh mengenaskan, amat memilukan. Hamba ikut terharu dan mencucurkan air mata, hingga hari hampir sore, tetap tiada reaksi apa-apa dari lubang galian, ia mengusap keringat di atas jidatnya, kelihatan jari-jari tangannya gemetar, setelah ganti napas lalu melanjutkan, kemudian ada beberapa orang yang bernyali besar memberanikan diri untuk masuk gua tambang itu secara berombongan. Akhirnya, ditemukan orang-orang itu ternyata sudah mati di dalam sebuah kamar batu, tiada luka pada tubuh mereka, namun kematian mereka amat mengerikan, bola matanya melotot, terbayang betapa takut, ngeri dan seram mereka sebelum ajal. Sudah tentu orang-orang yang masuk itu tak berani melihat lagi, serempak mereka menjerit terus berlari keluar. Saking sedih keluarga para korban akhirnya menjadi nekat, mereka berlomba hendak menerjang masuk, untung orang banyak berhasil menahan dan membujuk mereka, akhirnya dipilih beberapa pemuda yang bertenaga besar untuk menggotong keluar mayat-mayat itu, langsung dikebumikan. Siapa tahu, orang-orang yang menggotong keluar mayat-mayat itu, pada hari ketiga juga mati secara mendadak dan aneh, Wibet ternyata pandai bicara, cerita yang mengerikan dapat diuraikan secara hidup dan menarik sehingga hadirin seperti menyaksikan atau mengalami sendiri kejadian itu, namun tidak sedikit hadirin yang merasa kaki dan tangan menjadi dingin, jantung berdetak, sembilan di antara sepuluh orang tanpa sadar sama menenggak araknya. Yang duduk di samping Hwasyo Gede adalah seorang laki-laki tua kurus kering, matanya bersinar tajam, setelah menghabiskan araknya, dia termenung sejenak, katanya kemudian, apakah kau tahu bagaimana kematian orang-orang yang menggotong keluar mayat itu setelah hari ketiga Wibet membuka mulut, tapi tak mampu mengeluarkan sepatah katapun. Akhirnya dengan suara serak dia berkata, hari ketiga lewat tengah hari, di antara mereka ada yang sedang makan, ada yang sedang sembahyang, ada yang sedang menimba air, ada pula yang sedang menulis. Tapi setelah tengah hari, orang-orang itu seperti kesurupan setan saja, mendadak mereka melompat-lompat, mulutnya terbuka tapi tidak dapat mengeluarkan suara, lalu terbanting jatuh kelejatan, hanya sekejap jiwa mereka lantas melayang, bergetar tubuh si kakek kurus, terang, cangkir yang dipegangnya jatuh di atas meja, matanya nanar mengawasi belandar, mulutnya bergumam, belum lewat tengah hari, sungguh liai, sungguh liai, sorot matanya menampilkan rasa kaget dan ngeri, rak, tahu-tahu cangkir termas hancur. Diam-diam cujit-jit menggenggam kencang tangan simlong yang di atas meja, wajahnya juga berubah pucat, hanya si anak merah yang terbelalak matanya, katanya, mungkinkah orang-orang itu mati ke racunan betul, desisi kakek kurus kering. Racun, racun, setiap tempat dibalik pintu batu itu pasti terdapat racun, siapa saja bila menyentuh pintu, dinding, atau menyentuh mayat-mayat yang mati ke racunan, mereka pun tidak bisa hidup dalam 12 jam lagi. Racun seganas itu sudah 20 tahun lebih tidak pernah kulihat, si Hwasyo Gede berkata, apakah racun itu lebih liai daripada Cubu Cuihun, lewat tengah hari merenggut nyawa, milik dirimu yang ahli racun ini, bahwa orang tua kurus kering ini ada pemilik Cubu Cuihun sah, orang ketiga dari 19 jenis senjata rahasia beracun di Bulim dan bernama Bok Hai, keruan seluruh hadirin sama melengek dan pucat mukanya. Bok Hai tertawa pedih, katanya, racun yang pernah kugunakan, kalau dibandingkan orang hanya seperti permainan anak kecil belaka. Si Hwasyo Gede berkerut alis, mendadak dia tergelak, katanya, bila mau ikut padaku, tanggung tidak akan mati, racun yang paling jahat bagiku tak ubahnya seperti gula pasir belaka, lenyap tertawanya mendadak dia berseru bengis, apakah mulut gua itu sekarang sudah tersumbat? Cepat Wibbe menjawab, gua iblis itu dalam sehari telah membunuh 200 jiwa, jangankan menyumbatnya, pergi ke sana pun tidak berani kecuali orang gila, Hwasyo Gede tertawa sambil mendongak, kalau begitu, semua orang yang ada di sini mungkin akan melihat ke sana, memangnya mereka juga orang gila semua Wibbe melongot, seketika pucat air mukanya, cepat dan menyembah, ratatnya, si Yaujin, hamba, tidak berani. Tidak, bukan begitu maksud hamba, lekas enyah mentak si Hwasyo Gede. Seperti mendapat pengampunan, setelah menyembah beberapa kali dia merangkak mudur terus lari pergi, uang perak yang tadi diinjaknya pun lupa diambilnya. Mendadak si anak merah melompat ke depan dan berjumpalitan dua kali, sekali raih dia ambil uang perak itu terus dilemparkan pula. Tering, uang itu jatuh di luar pintu, tepat di depan Wibbe, waktu Wibbe memungut uang itu, si anak merah juga sudah duduk kembali di kursinya, katanya dengan tertawa, uang hasil jerih payah, jangan lupa membawanya, melihat usianya masih sekecil itu tapi sudah mendemonstrasikan Ginkang selihat itu, keruan hadirin sama terbeliak kaget. Si Hwasyo Gede bergelak tertawa sambil keplok, anak bagus. Ginkang hebat, dari siapa kau belajar berputar bola mati si anak merah, sahutnya, belajar sama taci, bagus, anak bagus. Siapa namamu? Tanya pula si Hwasyo Gede. Aku bernama Chupatya, Hwasyo Gede, siapa namamu Chupatya? Hahaha, bagus Chupatya, aku bergelar Itsyohut, Buddha tertawa sekali, apa pernah kau dengar namaku di tengah gelak? Tertawanya mendadak, tubuhnya bergerak perlahan menghampiri si anak merah, daging gempal di tubuhnya bergetar turun naik, kelihatan lucu. Tapi Chup Jip-Jip dan Simlong sedikit pun tidak merasa lucu, sebelum Itsyohut maju mendekat mereka sudah siap siaga, telapak tangan kanan Simlong Gambian sudah memegang bunggung si anak merah. Mendadak tubuh besar Itsyohut berkelebat, melesat ke pinggir, bukan menubruk si anak merah, tapi menerjang ke arah Ting Kehengte yang duduk di pojok sana. Aksinya memang di luar dugaan hadirin, terjangan Itsyohut sungguh secepat kilat, tapi reaksi Ting Kehengte juga tidak kalah cepatnya. Pemuda jubah biru Ting Lui menarik tubuh sedikit, kontan meja ditendangnya mencelat, berbareng tangannya mencabut pedang lemas terus diayun ke depan. Sementara pemuda perlente Ting Hai tergelak latah, serunya, bagus, Hwasyo keparat, kami bersaudara belum lagi mencari perkara kepadamu, tapi kau sudah mencari gara-gara lebih dulu, cepat sekali kedua saudara Ting ini bergerak, tahu-tahu mereka sudah menyingkir beberapa kaki ke kanan dan kiri. Waktu itu tubuh Itsyohut yang besar sedang terapung di udara, melihat meja meluncur menumbuk dirinya, dia tidak berkelit atau menyingkir, dengan kepalanya dia tumbuk meja itu hingga pecah berantakan. Seketika pecahan kayu, mangkuk piring dan cangkir arak munkrat kocar kacir, malah Itsyohut masih sempat menyambar dua kaki meja, di tengah gerungan murkanya, kedua tangannya menyapu kakak beradik si Ting itu. Perayawakannya memang besar, kedua lengannya panjang lagi ditambah kedua kaki meja, bila di bentang panjangnya ada satu tombak. Segera angin menderu, api lilin besar di dalam ruang makan sama bergoyang mau padam, sungguh dasyat sekali serangan si Hwasyo. Tampaknya kedua Ting bersaudara sudah terkurung di bawah serangan dasyat dan tak bisa lolos. Hadirin sama terbelalak kaget, ada yang menjerit ada yang bersorak memuji, tidak sedikit pula yang mengkhawatirkan keselamatan kedua saudara Ting itu. Tau-tau kedua Ting menyelingap lewat selicin belut dari bawah lengan baju si Hwasyo, padahal kalau mereka melompat mundur, umpama luput dari serangan ini, pasti takkan bisa lolos dari serangan susulan selanjutnya. Tapi pengalaman tempur kedua saudara ini ternyata amat luas, ketepatan tindakan mereka pada saat terdesak juga setingkat lebih hunggul daripada orang lain. Dalam detik-detik yang gawat itu, mereka melakukan keputusan yang tidak mungkin berani dilakukan oleh orang lain. Bukan berkelit atau menyingkir, mereka justru memapak maju dan menyelingap lewat di bawah si Hwasyo, maklum tenaga orang sukar dikerahkan ke bawah, jadi merupakan titik lemah dari gempuran yang dahsyat ini. Tau-tau Itsyauhut merasa pandangannya kabur, bayangan kedua saudara Ting sudah lenyap. Segera terasa pula datangnya pukulan keras dari belakang, kiranya tanpa berpaling kedua saudara Ting itu mengayun balik tangannya balas menyerang. Padahal saat itu Itsyauhut tengah melancarkan serangan ke depan, untuk berputar dan menangkis jelas sangat sulit. Tapi Kung Fu Hwasyo latah ini memang juga mengejutkan, sambil menarik sikut kiri, tangan kanan terayun ke kiri, lutut kiri setengah dikekuk dan kaki kanan menendang miring ke kiri atas, tubuhnya yang besar secepat kipiran berputar di tengah udara, kaki meja di tangan kiri tepat menangkis pedang Ting Lui yang menyambar tiba, sementara kaki kanan menendang pundak Ting Hai. Serangan tadi sangat dasyat, tapi serangan kali ini sekaligus bertahan sambil menendang dan menangkis, jarang ada tokoh silat yang mampu bertindak setangkas ini, sasarannya jitu, temponya cepat, gerakannya tangkas, siapapun tidak menyangka tubuh yang besar itu mampu melakukan gerakan selincah ini. Kedua Ting bersaudara menjengek, tanpa berpaling mereka terus melayang ke depan, ketika Itsyauhut turun ke bawah, kedua saudara itu sudah jauh berada di luar pintu. Terdengar Ting Lui mengejek, jika mau berkelahi, silakan keluar, Ting Hai juga mendengus, kalau dia sudah berani kemari, memangnya dia takut keluar serangan Itsyauhut itu dilancarkan dalam sekejap, geberakan kedua pihak sama-sama di luar dugaan orang banyak, terjadinya secepat kilat, semuanya merupakan perpaduan antara pengalaman, kungfu sejati dan kecerdikan, hadirin menyaksikan dengan melongo kagum, setelah suara kedua saudara Ting berkumandang di luar pintu baru hadirin serempak bersorak kriuh rendah. Tertampak wajah Itsyauhut berubah merah padam, tapi dia tidak mengejar keluar. Di tengah duduknya Cubu Cuihun Bok Hai mendengus, Lui Hai Siang Leong Kiam, masih muda dan gagah perkasa, di bawah ketenaran nama mereka tiada orang lemah, selanjutnya Taisu harus bertindak lebih hati-hati, Itsyauhut tertawa latah, katanya, kalau cuma kedua bocah ingusan ini masih belum kupandang sebelah mata, jika tidak ada urusan penting yang harus kita selesaikan, memangnya mampu mereka lolos dari genggamanku, mendadak dia menarik muda dan menyapu pandang hadirin, katanya keras, tentunya kalian sudah mendengar jelas bila di antara kalian ada yang tidak ingin mengambil bagian, boleh silakan pergi dari sini. Asalkan punya tujuan yang sama, boleh tetap tinggal di sini, nanti berunding pula denganku, tiba-tiba cujit-jit menjengek, berdasarkan apa kau mengusir orang pergi dari sini Itsyauhut menatap tajam ke arah jit-jit, ia tertawa, nona berani bilang demikian, tentu kedatanganmu bukan untuk urusan ini cujit-jit membatin, orang ini kelihatan kasar, tapi juga bisa menggunakan otak, ternyata seorang liai, walau dalam hati Tauhusyo ini lawan liai, tapi sedikitpun dia tidak takut, jengeknya, kau keliru, nonamu justru kemari karena soal itu, pada akhir katanya sengaja dia melirik Simlong, pandangan Itsyauhut juga beralih ke arah Simlong. Dilihatnya Simlong duduk bermalas-malasan sambil minum arak, padahal keributan sudah terjadi dalam ruang makan ini, dia sedikitpun seperti tidak tahu menahu. Selama hidup belum pernah Itsyauhut melihat orang setenang ini, dia melenggong, mendadak ia tertawa, serunya, bagus, bagus, dia terus berputar ke meja sebelah sana dan bertanya, dan bagaimana kalian? Meja itu dikitari lima laki-laki, serempak mereka berdiri, semua berubah air mukanya, satu di antaranya tertawa menyeringai dan menjawab, Taisu bertanya, entah ada, belum habis dia bicara Itsyauhut sudah mencengkeramnya, orang itu dapat melihat tangan Itsyauhut mencengkeram dadanya, tapi dia tidak mampu berkelit, tahu-tahu tubuhnya sudah terangkat ke atas terus dibanding di atas meja. Meja hancur, mangkuk piring pun berantakan. Keempat temannya berjingkrak gusar, mereka membentak bersama, kau, belum lanjut ucapannya, terdengar serentetan suara plak-plok, ternyata keempat laki-laki itu telah dipersen beberapa kali tamparan, kontan muka mereka merah bengap. Buda yang tidak berguna, bentah Itsyauhut, makin banyak orang ikut mengurus soal ini makin baik, tapi kalau orang-orang tak berverguna seperti kalian ikut campur, bukan saja hasilnya tidak memuaskan, salah-salah urusan bisa gagal total. Huh, lekas enyah cepat keempat orang itu menggotong temannya dan saling pandang, ada yang mendekat pipi, ada yang menghela nafas, dengan menunduk lesu mereka berlari pergi. Dalam pada itu Itsyauhut sudah berada di meja lain, meja ini diduduki empat orang, sejak tadi mati mereka sudah melotot padanya, tangan terkepal dan siap menghadapi segala kemungkinan yang akan menimpa mereka. Melihat hosyo gede itu menghampiri, serempak keempat laki-laki itu menggembor terus menubruk maju, delapan kepalan besar serentak menggenjot tubuh Itsyauhut. Itsyauhut bertolak pinggang sambil bergelak, mendadak tangan kirinya mencengkeram dada seorang, berbareng tangan kanan terayun, seorang lain dipukulnya berputar dua kali baru terguling. Lalu lututnya menyodok, seorang lagi menungging sambil memegang perut. Laki-laki terakhir kena ditendangnya mencelat, tepat melayang ke meja di mana cujit-jit dan simlong berduduk. Tanpa berpaling tangan simlong menyampuk, hanya dengan gerakan enteng, laki-laki itu kena disengkelitnya hingga berdiri tegak jauh di sana tanpa kurang suatu apa. Keruan di samping kaget, ngeri, ia pun takut, sesaat dia awasi simlong dengan melongot, simlong tetap sibuk dengan araknya, segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya seperti tidak dihiraukannya. Itsyauhut berkerut alis, sekali menghardik laki-laki yang dicengkeram oleh tangan kirinya di alempar, beru angin menyebabkan penerangan dalam ruang makan itu menjadi guram, api lilin padam. Sekonyong-konyong seorang membentak di meja sebelah, begitu berdiri dia ulur kedua tangannya, laki-laki itu kena ditangkapnya. Laki-laki ini bukan lain adalah si tombak sakti Ti Seng Leong. Ban Su Tong berkeplok dan bersorak, Itsyauhut tertawa lebar, katanya, orang bilang Ti Seng Leong adalah orang gagah nomor wahid di Hopak, kelihatannya memang tidak bernama kosong, bercahaya wajah Ti Seng Leong, sikapnya tampak bangga, katanya sambil menjurah, taknya Natai Su juga tahu namaku, sungguh orang seti merasa malu. Itsyauhut berkata, tokoh seperti Ti Heng justru sangat kuperlukan, tapi yang lain, matanya lantas menyapu pandang seluruh hadirin, karena kepandainya memang cukup menggetar nyali orang, maka tujuh di antara sepuluh orang diam-diam berdiri terus mengeluyur pergi. Ban Su Tong tertawa, katanya dengan berbisik, dua orang lagi yang duduk di meja sebelah sana yang berpakaian ungu adalah Wi Ho At Ha O U bergelar Tong Chi U Rit Pa, yang berjubah kain kembang adalah putera angkatnya Siau Pa Ong Lokong, kesebelah sana adalah Po At Suat Siang Tu Chiang Beng Lip Jin, Tin San Chiang Hong Bu Siong, Hinte Bu Ho An Lipa, Ye U Ho Ahong Siau Mo In, yang mengisap pipa changklong itu adalah Hong Ji Mo A Chu, ahli tutup kenamaan di sekitar sungai besar, satu per satu dan menyebut nama tokoh-tokoh Kang Ou yang terkenal itu seperti menyebut nama-nama saudara sendiri, ternyata tiada satupun yang tidak diakkenal. Bagus, Puji It Siang Haut. Masih ada Ban Su Tong menghela nafas lega, sambungnya, dua orang di meja itu adalah San Tong, San Tai Hiap dan Senging, Seng Toa Kuan Jin. Cai Hai Ban Si Tong, orang salah baka jadi Ban Su Tong, segala urusan tahu. Sedangkan nona yang duduk di meja sana, kalau bukan putri Laat Chai Sin keluarga Chu, pasti putri keluarga Hei Dekang Lam, hanya, sepasang suami istri itu, hamba tidak mengenalnya, It Siang Haut tertawa, katanya, itu sudah cukup, memang tidak malu kau dijuluki Ban Su Tong, kelak bila usahaku berhasil, tenaga macam dirimu ini memang sangat kuperlukan, Ban Su Tong kegirangan, katanya berseri, terima kasih, Seng Toa Kuan Jin, silakan minum arak, mendadak It Siang Hut menepuk meja, cangkir arak di atas meja itu tiba-tiba mencelak dan terbang ke depan senging-senging tersenyum kalem, katanya, terima kasih atas pemberianmu, begitu tangan terulur, cangkir arak itu diterimanya terus ditenggak habis. Arak dalam cangkir sedikit pun tidak tercecer. Orang ini masih muda, berwajah putih halus dan cakep, sopan santun lagi, kelihatannya memang mirip pemuda bangsawan, tapi kufunya ternyata cukup tinggi, dari ker dia menyambut arak tadi terbukti bahwa dia memiliki lukang yang tinggi. It Siang Hut tertawa lebar, serunya, bagus, bagus. Santai hiap, mariku suguh kau secangkir juga, kembali telapak tangannya menepuk meja, sebuah cangkir meluncur pula ke arah Santong di depan sana. Ternyata Santong juga seorang pemuda ganteng, cuma metu alisnya kelihatan agak angkuh, melihat cangkir meluncur tiba, dia tidak ulur tangan untuk menyambut, tiba-tiba mulut terbuka dan gigi menggigit, cangkir kena dia gigit, kepala Santong terus mendongak dan menenggak habis arak di dalamnya, tapi lantas terdengar, krak lirih. Ternyata cangkir itu kena digigitnya pecah, jelas meski reaksinya cukup cekatan, pandangannya tajam, tapi latihan lukangnya belum sempurna. Keruan merah pada muka Santong. Untung It Siang Hut lantas tertawa dan berkata, pepatah bilang, belibis elok tidak mau terbang bersama burung jelek, empat orang yang duduk bersama di meja ini memang boleh ditonjolkan sebagai Nghiong, kesatia, Santong kira orang tidak melihat kegagalannya, diam-dambia bersyukur dalam hati, tak terduga It Siang Hut tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata padanya, kalau bibirmu pecah lekas kumur dengan arak, supaya tidak terlihat orang lain, Santong menyengir, katanya dengan menunduk, terima kasih atas petunjukmu, kembali It Siang Hut bergelak tertawa beberapa kali, tubuhnya yang gemuk itu mendadak membalik ke belakang, dua jalur angin kencang memecah udara. Entah kapan dia sudah meraih sepasang sumpit, dengan kira menyambitkan panah, dengan jurus Jililong Jiangcu, kedua sumpit itu mengincar kedua kaki Siaupaong Lungkong. Kelihatannya Lungkong agak gugup, tak sempat melompat ke atas, kedua sumpit sudah hampir mengenai matuk kakinya. Mendadak kedua kaki Lungkong terangkap dan menendang bergantian, sepasang sumpit itu kena ditendangnya mencelap ke atas, sekali meraih, Lungkong menangkap sepasang sumpit itu, dengan enteng dia melayang turun, langsung dia menyumpit daging ayam di atas meja terus dijejalkan ke dalam mulut, sambil mengunyah dia tertawa, katanya, terima kasih, sepasang sumpit ini kuterima, mukanya tidak merah, napas tidak memburu, dia mendemonstrasikan ginkangnya yang hebat, sekaligus juga memperlihatkan ketajaman matanya, tenaga pinggang dan kekuatan kaki. Hadirin yang menyaksikan memuji di dalam hati. Tongciurit Pawe Ihoat Hauu tampak prihatin, dia tumplak seluruh perhatian, siap menunggu Itsyauhut menguji dirinya. Tak nyana Itsyauhut hanya tertawa lebar saja, katanya, kalau anak sudah selihai ini, ku yakin bapaknya pasti boleh juga, dengan langkah lebar dia berlalu, maka legalah hati Wi Ihoat Hauu, diam-diam dia menyeka keringat. Itsyauhut menghampiri Beng Lip Jin yang bergelar Po Aiswat Siang Tucing, si golok menyebab salju, dia awasi orang dari atas sampai ke kaki, mendadak ia berkata dengan suara tertahan, Lip Ihoasan, tangan membelah gunung Hoa, sesaat Beng Lip Jin duduk melongot, kemudian baru sadar maksud orang, ternyata Itsyauhut menguji dia dengan teori ilmu golok. Sudah puluhan tahun dia mendalami ilmu golok, seperti murid yang diuji gurunya secara lisan, dengan tertawa lebar Beng Lip Jin berkata, kiri menghantam dengan Hang Hang Siang Chaji, kanan memukul dengan suat Hoa Kai Ting Bun, sejurus dua gerakan, di samping menyerang sekaligus juga mempertahankan diri, memang tidak malu dia dipuji sebagai ahli golok. Bagus, sekarang aku menyerang dengan Hoa Ante Seng Hoa, Beng Lip Jin melongot, lama dia berpikir, baru saja dia menemukan Kero mematahkan serangan itu, ternyata Itsyauhut telah memberondong pula dengan jurus-jurus serangan lain, tiga jurus kemudian Beng Lip Jin sudah mandi keringat dan gelagapan. Itsyauhut berkata pula, baiklah, aku memukul dengan Lip Ihoasan, tadika sudah telanjur menggunakan jurus Ko Jiuban Kin, akar membelit pohon kuno, jelas tidak sempat lagi menggunakan jurus Wat Hoa Kai Ting itu. Beng Lip Jin berkerut kening mengelus jenggot, otaknya bekerja keras, akhirnya dia menghela nafas lega, katanya, kiri memukul dengan jurus Tio Tiah Itsyu Chiang, sebatang dupa sembahyang kepada Tian, kanan menyerang dengan Kui Bun Sem Tiaplong, tiga gelombang menggempur pintu, semuanya menyerang tempat yang harus kau lindungi, Itsyauhut manggut-manggut, bagus. Hwe Ijuhang Au, membalik tangan mencekik leher, Beng Lip Jin menyekak keringat, katanya dengan tertawa, kalau aku menyerang lambung bawahmu, kau pasti akan mundur ke belakang, mana mungkin bisa melancarkan jurus Hwe Ijuhang Au lagi, orang lain tidak bisa, tapi aku mampu. Coba lihat, mendadak Itsyauhut ulur tangan, golok panjang yang tergantung miring di pinggang Beng Lip Jin dilolosnya, lalu dia bergaya melancarkan jurus Lik Iho Asan, tapi sebelum gerakan penuh mendadak dia mengkerat mundur, pundak tidak bergerak, kaki tidak tergeser, tapi bagian bawah tubuhnya dapat meliuk mundur satu kaki, golok di tangan Itsyauhut berputar balik, dia betul-betul melancarkan Hwe Ijuhang Au, sinar golok menyambar menebas leher Beng Lip Jin, tapi begitu golok hampir menyentuh kulit orang, tahu-tahu golok pun berhenti. Bagaimana? Tanya Itsyauhut dengan tertawa. Basah kuyup keringat Beng Lip Jin, suaranya gemetar, jika Taishu benar-benar melancarkan jurus itu, maka batok kepalaku sudah terpenggal, tapi tak perlu kau merasa sedih, bekal ilmu golokmu sudah termasuk kelas wahid, jika orang lain, waktu aku melancarkan jurus Hoante Seng Hoa tadi, jiwanya pasti sudah melayang, Tere, tahu-tahu golok sudah dia masukkan ke sarungnya, tanpa pedulikan Beng Lip Jin, Itsyauhut berputar ke arah Hong Busyong. Beng Lip Jin menghela nafas lega, namun kedua lutut gemetar tak bertenaga, badan pun dingin, pakaian dalam basah oleh keringat dan lengket dengan tubuhnya, begitu angin mengembus, seketika dia bergidik kedinginan. Maklum, sejak poat swat siang cu angkat nama, entah sudah berapa ratus kali dia perang tanding, tapi dia yakin, aduh kepandayan secara teori ilmu silat yang baru saja berlangsung terlebih tegang. Tin Seng Chiang, pukulan menggetar gunung, Hong Busyong, Hinte Bu Hoan, tanah gersang tiada akar, Lipa dan Yeu Hoa Hong, kumbang pengeliling, Siaumo, ia bertiga agaknya sudah ada kata sepakat. Sebelum Siao Hoa Hong menghampiri mereka, mendadak Lipa putar badan dan lari keluar, sebuah baju hijau besar persegi di tengah pelataran diangkatnya, baju hijau ini sebesar meja, beratnya paling sedikit ada 500 kati, jika tidak punya tenaga raksasa, jangan harap bisa mengangkatnya. Tapi Lipa mampu mengangkatnya tinggi di atas kepala, lalu perlahan masuk pula, tampak otot dalinya merongkol, kedua lengannya tampak sangat kuat, gayanya mirip raksasa yang menyanggah langit. Tim San Chiang Hong Busyong berseru memuji, tenaga hebat tiba-tiba ia melompat bangun, berbareng telapak tangan kanan terayun, belang, seperti palu membentur batu, baju hijau besar itu kena dipukulnya pecah sebagian, di bawah taburan debu pasir, batu besar itu mencelat dengan deru angin keras melayang ke pekarangan. Yeuho Ahang Siow Moin sedikit mendak, tiba-tiba dia melesat keluar. Batu besar itu sedang melayang keluar, tapi luncuran tubuhnya ternyata lebih cepat lagi, sebelum batu itu jatuh sudah kena dia sanggah, sementara kakinya tidak berhenti, beberapa kali lompatan, batu besar itu, dilemparnya keluar pagar tembok, sesaat kemudian baru terdengar suara belang, lalu tertampak Siow Moin melayang balik pula, muka tidak merah nafas tidak memberu, katanya dengan menjurah, batu itu mengganggu pemandangan di dalam pekarangan, dengan meminjam tenaga pukulan Hong Buto Ako tadi, aku membuangnya di tempat sampah di luar sana, tempat sampah yang dimaksud jauhnya ada ratusan tombak, Yeuho Ahang Siow Moin sekaligus telah membawanya lari dan membuangnya ke sana. Walau meminjam tenaga luncuran batu, tapi gerak tubuhnya memang enteng dan cepat, pandai memanfaatkan kesempatan, jelas kemampuannya tidak dapat ditiru orang lain. It Siow Ho tersenyum, katanya, kung fu kalian memang berbeda, tapi satu dengan yang lain sama bagusnya, masing-masing punya kelebihannya, Li Heng keluar tenaga lebih banyak, demikian pula gerakan Siow Heng lebih cepat, tapi kalau dipergunakan untuk berhantam di medan tempur, kung fu Hong Bu Heng Ku rasa jauh lebih berguna, merah muka lipat, dia melengos ke sana, agaknya dia kurang terima. Siow Moin menepuk pundak Hong Bu Siong, seperti hendak mengatakan apa-apa, tapi tidak jadi. Tiba-tiba Ong Ji Moacu, ahli tiam hiat yang menggunakan pipa changklong, bergelap tertawa, katanya, analisis Taisu memang tepat, tapi menurut pendapatku, bila bertempur dengan orang, pukulan Hong Bu Siong juga belum tentu berguna, dari segi aman kau berani bilang demikian, tanya Li Heng siow Hau. Pukulannya keras dan kuat, tapi tidak murni, pukulannya tadi mengakibatkan batu munkrat dan debu berhamburan, pecahan batu-batu itu besar kecil tidak kerata. Batu yang dipukulnya pun melayang berputar, ini membuktikan bahwa landasan tenaganya masih kurang kukuh, dari sini dapat dinilai bahwa latihan pukulannya paling-paling baru mencapai enam bagian saja, berubah air muka Hong Bu Siong, diam-diam dia terkejut akan analisis Ong Ji Moacu yang tepat, ini membuktikan bahwa pandangannya tajam dan pengalamannya luas. Terima kasih telah menonton!